Intro Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menyampaikan alur cerita film Jawaan tahun 2023. Menurut kami ini adalah film terbaru dan film terbaik Saharukan yang pernah ada. Nah menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Film ini sendiri akan bercerita mengenai Saharukan yang akan berperan ganda sebagai dua tokoh hebat yang berusaha melakukan revolusi dan menegahkan keadilan bagi masyarakat miskin yang berada di bawah pemerintahan yang zolim. Namun sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika kalian semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan menunjukkan daerah perbatasan India-Cina. Saat itu seorang anak bernama Juju dan ibunya menemukan seorang pria yang mengapung di sungai. Mereka lantas membawa pria itu pulang, lalu pria itu pun diobati secara tradisional oleh sesepuh desa. Luruh di tubuhnya juga satu persatu dikeluarkan, lalu ia diperban untuk menutupi luka-lukanya. Akan tetapi setelah beberapa bulan, pria itu masih belum juga sadarkan diri. Hingga kemudian suatu malam, tempat mereka pun tiba-tiba diserang oleh militer lokal. Mereka secara membabi buta menyerang semua penduduk. Kemudian saat Juju dan ibunya akan dihabisi, sesepuh desa pun berteriak meminta tolong pada Tuhan untuk menyelamatkan desanya. Dan tak lama kemudian, pria asing sebelumnya pun akhirnya sadar. Dengan kemampuan luar biasanya, pria itu pun menghajar satu persatu pasukan itu dan melumpuhkannya. Setelah itu, semua penduduk pun bersujud dan berterima kasih. Mereka menganggap jika pria itu adalah penyelamat yang sengaja dikirim oleh Tuhan. Akan tetapi, pria itu kebingungan karena ternyata ia telah kehilangan ingatan dan sama sekali tidak mengetahui identitasnya. Saat itu Juju kemudian menjelaskan jika ia menemukan pria itu terapung di sungai beberapa bulan lalu. Dan Juju juga berjanji kalau ketika ia dewasa, ia akan membantu menceritahu siapa identitasnya. Sehingga cerita 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita hamil bernama Kalki yang sedang menaiki kereta metro di kota Mumbai, India. Dan ternyata, ia saat itu sedang menjalankan misi untuk membajak sebuah kereta. Ia kemudian berkomunikasi dengan temannya seorang hacker bernama Helena. Helena saat itu merata sistem kereta agar anggota lainnya yang bernama Janvi bisa masuk membawa senjata tanpa terdeteksi. Kemudian, ia juga merata sistem lalu lintas untuk membuat kemacetan. Salah satu yang terjebak kemacetan adalah seorang mahasiswi cantik bernama Alia. Ia saat itu harus segera ke kampus karena sedang ujian. Nah, dari situ, Alia kemudian diajak oleh seorang wanita bernama Laksmi untuk menaiki kereta agar lebih cepat sampai di kampus. Namun, ternyata Laksmi juga bagian dari mereka yang sedang berusaha membajak kereta. Selain itu, masih ada satu anggota lagi, yaitu Iran, yang juga sudah memasuki kereta. Setelah itu, kelima wanita ini pun kemudian menjemput bos mereka yang bernama Vikram Ratur. Namun anehnya, Vikram saat itu berpenampilan mirip dengan pria asing yang kita temukan di awal film sebelumnya. Nah, siapakah sebenarnya dia ini dan apakah mereka berdua merupakan sosok yang sama atau berbeda? Saat kereta memasuki terowongan, Helena merata sistem kereta dan mematikannya secara tiba-tiba. Setelah itu, para pembajak pun kemudian mengambil senjata mereka dan Kalki yang menyamar sebagai wanita hamil tadi juga menunjukkan puluhan bom yang ia sembunyikan. Setelah itu, mereka menghubungi pihak stasiun jika kereta saat ini sudah dibajak dan para penumpang dijadikan sandra. Akan tetapi tiba-tiba, Kalki saat itu diserang oleh seorang pria yang mengaku sebagai polisi. Lalu, tak lama kemudian, Vikram pun datang dan melumpuhkan polisi itu hanya dengan hitungan detik. Setelah itu, ia memperingatkan para penumpang lainnya untuk tidak melawan dan untuk membuktikan ancamannya, Vikram kemudian mengkill salah satu penumpang muslimah dan menyiarkannya secara live sehingga bisa disaksikan oleh petugas di stasiun. Di lain sisi, berita pembajakan kereta dengan penumpang sebanyak 376 itu pun yang dijadikan sandra di dalamnya viral ke seluruh India. Sehingga pihak pemerintah kemudian menunjuk seorang anggota anti-teror bernama Narmada Rai untuk bernegosiasi dengan para pembajak. Awalnya, Narmada mengira jika para pembajak berasal dari organisasi teroris. Akan tetapi, Vikram mengatakan jika mereka semua hanyalah rakyat biasa yang merasa muak dengan para politisi, di mana mereka selalu diberi janji manis, namun setelah terpilih dicampakan begitu saja. Oleh karena itulah, ia akan menjadikan pembajakan ini sebagai awal mula revolusi untuk membuat perubahan di negeri ini. Narmada kemudian menanyakan apa yang para pembajak itu inginkan. Dan dari situ, Vikram meminta Narmada untuk mendatangkan Menteri Pertanian dalam waktu 5 menit sampai lagu selesai. Dan jika hal itu belum terpenuhi, maka nyawa penumpang sebagai taruhannya. Untung saja beberapa detik sebelum waktu habis, Menteri Pertanian akhirnya tiba. Setelah itu, Vikram kemudian memarahi sang menteri yang tidak becus mengurus para petani. Bagaimana tidak, selama suatu tahun belakangan, tercatat sebanyak 10.281 orang petani meninggal bunuh diri akibat kesusahan. Oleh karena itulah, sebagai gantinya, ia menuntut uang ganti rugi sebanyak 40 ribu kror atau sekitar 80 triliun rupiah. Kalau tidak, maka mereka akan menghabisi semua penumpang kereta. Akan tetapi, Menteri Pertanian saat itu mengatakan jika pemerintah tidak akan mampu menjediakan uang sebanyak itu. Namun, Vikram tidak mau tahu. Ia menyerangkan pemerintah untuk meminta bantuan kepada para pengusaha saja. Karena selama ini, bisnis mereka selalu dibantu pemerintah. Maka saatnya, kini mereka balik membantu pemerintah dengan membayar biaya tebusan. Apalagi di dalam kereta juga, saat ini ada Alia. Inilah kenapa mereka sengaja memasukkan Alia ke dalam pembajakan. Karena ternyata, Alia merupakan putri seorang pengusaha senjata internasional bernama Kale Gaikward. Dan setelah mengetahui putrinya ada di dalam, Kale pun kemudian setuju untuk membantu pemerintah membayar sebanyak 40 ribu klor atau 80 triliun rupiah. Saat itu, Alia yang mengetahui jika dirinya dimanfaatkan, kemudian mengomel dan menyebut kelompok Vikram tidak lebih dari seorang penipu dan pembunuh yang telah memanfaatkan ayahnya. Akan tetapi, mendengar hal itu, Vikram kemudian menjelaskan jika ayah Alia dulu pernah memiliki hutang yang sangat banyak, akan tetapi hutang itu telah diputihkan atau dihapus atas bantuan pemerintah. Sementara di saat bersamaan, pemerintah sendiri bertindak secara tidak adil kepada rakyat kecil dan salah satu kastusnya terjadi pada ayah Kalki. Kalki adalah anak pedani, di mana dulu saat Kalki akan pergi ujian, ayahnya yang bernama Kamle tiba-tiba ditetangi para petugas bank yang menagih hutang. Saat itu, sang ayah meminta keringanan waktu selama 10 hari lagi karena mereka sedang mengalami gagal panin dan kekeringan. Akan tetapi, permohonan itu dibalas dengan pukulan, bahkan mereka juga melepas pakaian Kamle dan mempermalukannya di depan semua orang. setelah itu mereka pun mengambil paksa traktor Kamle sebagai ganti hutang yang membuat Kalki dan ibunya sangat bersedih. akan tetapi Kamle sebagai kepala rumah tangga yang baik berusaha tegar, ia menyuruh istrinya berhenti menangis dan menenangkan Kalki agar ia bisa fokus ujian. Setelah Kalki pergi, Kamle saat itu mulai kebingungan bagaimana ia bisa mendapat uang untuk membayar hutang. Hingga kemudian, ia pun melihat sebuah pengumuman mengenai ganti rugi sebanyak 2 lach atau 40 juta rupiah yang akan diberikan pemerintah pada keluarga petani yang bunuh diri. Akhirnya, Kamle yang putus asap pun memutuskan untuk mengakhir hidupnya demi mendapatkan uang tersebut. Bisa kalian bayangkan betapa hancurnya Kalki saat itu. Baru saja ia pulang ujian, kini ia menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Tak lama kemudian, saat proses pemakaman, dengan tanpa rasa kasihan sedikit pun, petugas bank itu datang lagi dan menagi bunga hutang mereka karena traktor sebelumnya hanya cukup untuk membayar pokoknya saja. Petugas itu pun lalu mengambil kalung ibu Kalki sebagai bayaran yang membuat emosi Kalki tidak terbendung lagi. Lalu, ia pun menghajar petugas itu menggunakan carbul hingga kemudian Kalki pun dimasukkan ke dalam penjara. Kembali lagi ke masa kini, Alia cukup terkejut mendengar cerita itu apalagi setelah Fikra menyampaikan jika hal ini bukan hanya dialami oleh Kalki saja namun juga dialami oleh 700 ribu pertani lainnya di India yang disebabkan cuma karena hutang 40 ribu rupiah atau sekitar 8 jutaan saja. Bayangkan betapa kejamnya pemerintah hutang 8 juta saja tidak bisa membantu sementara hutang Ayah Alia sebanyak 40 ribu kror atau 80 triliun dengan mudah bisa dihapus dan diampuni. Singkat cerita setelah uang tebusan ditransfer Fikram kemudian melanjutkan perjalanan kereta dan membebaskan semua Sandra. Ia juga mengatakan tidak ada korban sama sekali dalam pembajakan ini karena seorang wanita yang ia tembak di awal ternyata juga masih anggotanya yang sengaja pura-pura meninggal bernama Isra. Aksi mereka mendapat tepuk tangan dari para penumpang yang terkesan dengan misi mereka untuk menuntut keadilan. Sini saatnya Fikram and the gang melarikan diri dan terlihat para polisi juga sudah siap untuk menyergap mereka. Akan tetapi saat itu Fikram menyuruh para penumpang memakai perban yang membuat polisi kebingungan mencari para pelaku. Tak hanya itu Helena juga menggunakan senjata kendali jarak jauh untuk menyibukkan para polisi sementara mereka semua dengan bebas bisa melarikan diri tanpa diketahui siapapun. Narmada tidak terima ia dipermalukan seperti ini. Narmada pun kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera memblokir rekening penerima uang tebusan sebelumnya. Namun ternyata Helena si hacker cantik dan cerdik sudah men-transfer semua uang itu secara selentak ke 700 ribu keluarga petani di seluruh India yang terjerat hutang. Polisi benar-benar dibuat tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak bisa melacak keberadaan para pelaku. Seorang anggota polisi yang di Sandra sebelumnya juga tidak diketahui keberadaannya. Bahkan semua Sandra kereta juga tidak mau memberikan kesaksian apapun mengenai para pelaku karena mereka juga mendukung aksi pembajakan itu. Akan tetapi Narmada saat itu berjanji pada Khali Gekward jika mereka akan bekerja lebih keras menemukan pelaku. Ia yakin bos pelaku itu masih muda dan hanya menggunakan topeng untuk membuat penampilannya agar terlihat tua. Dan ternyata dugaan Narmada benar karena nama asli Fikram Ratur adalah Azad yang merupakan seorang polisi yang telah bekerja sebagai sipir tahanan wanita selama 12 tahun. Di mana Azad merupakan ketua penjaga yang sangat dihormati dan juga sangat dekat dengan para narapidana. Bahkan 6 wanita yang ikut dalam aksi sebelumnya juga merupakan narapidana di sana. Diketahui saat ini Azad belum menikah sehingga ibu angkatnya pun yang bernama Kaferi menyarankan Azad untuk menikah. Lalu beberapa hari kemudian Azad mau bertemu dengan calon lainnya. Akan tetapi wanita itu tidak bisa hadir dan diwakili oleh putrinya yang bernama Suji. Nampaknya kemistri Suji dan Azad cepat terbangun. Suji seperti merasakan sosok ayah dalam diri Azad. Bahkan saat hari pengambilan rapot di sekolah ia malah meminta Azad untuk mengambilnya. Tak lama kemudian ibu Suji datang dan ternyata ia adalah Narmada Rai ketua lembaga anti-teror yang sebelumnya menangani kasus pembajakan kereta. Dan jika dibandingkan secara jabatan tentu saja jabatan Narmada jauh lebih tinggi daripada Azad. Akan tetapi saat itu Suji memohon pada ibunya untuk menikah dengan Azad. Saat itu Narmada kemudian menceritakan ia pernah hamil di luar nikah dan mantan suaminya menyeruh Narmada untuk menggugurkan kandungan itu. Akan tetapi ia lebih memilih untuk merawat Suji dan meninggalkan kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Sejak saat itulah Narmada tidak pernah jatuh cinta lagi apalagi berkeinginan untuk menikah. Namun kini ia mau menikah hanya sebatas untuk memenuhi keinginan anaknya. Tentu saja Azad sangat mengerti perasaan Narmada maupun Suji apalagi ia juga sama sekali tidak pernah merasakan kehadiran ayahnya sejak kecil Azad pun saat itu sebenarnya ingin mengaku jika ia adalah Fikram yang sebelumnya melakukan pembajakan akan tetapi sebelum melakukan itu Suji tiba-tiba datang dan kembali meminta Azad untuk menjadi ayahnya oleh karena itulah mereka berdua pun akhirnya setuju untuk saling membuka hati dan setelah beberapa bulan berkenalan mereka berdua sepakat untuk bertunangan di samping itu Azad juga tidak pernah melupakan semua rencananya dimana misinya kali ini adalah menargetkan Menteri Kesehatan India dimana ketika si Menkes berpidato dan membanggakan hasil kinerjanya yang telah menyiapkan fasilitas kesehatan pemerintah dengan kelas internasional maka saat itulah Kalki pun melakukan tugasnya setelah itu Azad membawa Menkes menggunakan ambulan dan mengecoh mereka semua dengan ambulans yang kosong saat itu Azad membawa Menkes ke salah satu rumah sakit pemerintah dan kembali melakukan siaran langsung dengan identitas sebagai Vikram Rator saat itu dokter rumah sakit menyampaikan kondisi Menkes saat ini sedang kritis dan mereka tidak bisa melakukan penanganan karena peralatan yang tidak memadai hal ini pun sekaligus menjadi bantahan klaim Menkes sebelumnya yang mengatakan jika fasilitas rumah sakit sudah kelas internasional saat itu Vikram alias Azad kembali bernegosiasi dengan armada tunangannya namun kali ini ia tidak meminta uang akan tetapi meminta sekretaris menteri kesehatan untuk mengungkapkan kebenaran tiga tahun lalu yang selama ini ditutupi akhirnya untuk memenuhi tuntutan itu sekretaris Menkes yang bernama George pun memberikan keterangan pada media jika pada tiga tahun lalu ada 60 anak mengalami kasus keracunan dan mereka semua dirawat di rumah sakit tempat Menkes di Sandra saat ini mereka semua ditangani oleh Iram yang kini menjadi nerapi dana sekaligus anak buah Azad namun saat itu karena mereka kehabisan stok oksigen Iram pun menelpon kepala rumah sakit yaitu George namun dengan santai George mengatakan ia tidak bisa melakukan pengadaan tabung oksigen dengan cepat semua butuh proses yang sangat lama kecuali ada uang suap karena obat saja tidak bisa masuk ke rumah sakit tanpa uang pelicin akhirnya setelah itu Iram pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mereka dengan peralatan seadanya namun sayang hanya tiga anak yang berhasil diselamatkan dan 57 lainnya meninggal dunia lebih menyakitkannya lagi setelah peristiwa ini Menkes dan pihak rumah sakit mengkambing hitamkan Iram sebagai penyebab kematian Pak Shen Mereka juga menjebak Iram sebagai pecandu narkoba yang mengakibatkan Iram akhirnya difonis seumur hidup penjara Lisensi dokternya juga dicabut dan ia sangat dibenci keluarga korban karena dianggap sebagai penyebab kematian keluarga mereka Mendengar cerita itu semua orang yang melihat siaran langsung penculikan pun ikut bersedih Lalu kemudian Azad menyampaikan jika saat ini sudah jelas menyebab kematian 57 anak di rumah sakit itu adalah akibat kelalaian dari pemerintah Oleh karena itulah ia saat ini menuntut pemerintah untuk melengkapi seluruh fasilitas kesehatan di 234 rumah sakit di India dan apabila dalam waktu 5 jam tuntutan itu tidak terpenuhi maka nyawa Menkes menjadi taruhannya Awalnya Narmada menilai jika permintaan itu sulit dilakukan hanya dengan waktu 5 jam saja akan tetapi Azad tidak mau tahu karena ia selama ini telah memberikan kesempatan Menkes selama 10 tahun menjabat untuk mengurusi fasilitas kesehatan namun ia telah menyanyiakan kesempatan itu akhirnya dengan siga pemerintah India pun mulai memenuhi tuntutan dan dalam waktu 5 jam ternyata semua fasilitas rumah sakit itu telah terpenuhi ini artinya selama 10 tahun menjabat mereka bukan tidak mampu melainkan mereka tidak mau melakukannya akhirnya melihat semua hal ini pelan-pelan masyarakat pun semakin mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh Fikram alias Azad dan kelompoknya lalu Menkes juga saat itu berhasil ditangani dengan fasilitas yang kini telah diperbaiki seperti biasa kini saatnya Azad untuk mengakhiri aksinya dan melarikan diri ia pun meminta Narmada untuk menyiapkan helikopter Narmada pun lalu mengabulkan permintaan itu akan tetapi ia diam-diam membawa pasukannya untuk menangkap Azad Narmada saat itu membuat anak buah Azad cukup kewalahan yang membuat Azad harus turun tangan sendiri membereskannya akan tetapi karena Azad tidak mau menyakiti tunangannya ia pun saat itu hanya menghindar dan mencoba untuk kabur untuk kedua kalinya Narmada gagal menangkap sosok Fikram ia pun kemudian memerintahkan anggotanya untuk membuat sketsa wajah Fikram dari berbagai sumber yang ada kemudian merubah sketsa wajah itu dari yang tua menjadi usia muda antara 25 sampai 35 tahun malam harinya proses pernikahan antara Azad dan Narmada dilangsungkan sementara di saat bersamaan anggota Narmada juga telah berhasil membuat sketsa wajah Fikram dan hasilnya benar-benar sama dengan Azad calon suami Nirmada asisten Narmada yang bernama Irani berusaha melaporkan penemuan itu akan tetapi teleponnya dimatikan oleh Suji karena proses pernikahan saat ini belum selesai akhirnya pernikahan Azad dan Narmada pun selesai sebelum memulai malam pernamanya Azad saat itu berniat untuk mencoba kembali menjelaskan bahwa identitasnya sebagai Fikram akan tetapi Narmada tidak mau membahas hal serius dan hanya ingin fokus menikmati malam pertama mereka lalu saat prosesi malam pertama akan dilangsungkan anak buah Azad di penjara tiba-tiba menelpon untuk mengganggunya sementara di saat bersamaan Narmada yang baru saja berganti pakaian dinas dikejutkan saat melihat pesan WA yang mengirim sketsa jika sosok Fikram ternyata adalah Azad suaminya dengan sangat terpukul ia pun mengambil sebuah pistol dan menembak dada Azad akan tetapi dalam kemudian rumah mereka diserang oleh kelompok Kali Gekward yang juga sudah mengetahui jika Azad adalah sosok Fikram selama ini setelah itu adik kandung Kali yang bernama Manis dan anak buahnya pun menangkap dan mengintrogasi mereka berdua Manis saat itu menuduh jika Narmada telah bekerjasama dengan Azad untuk memeras kakaknya sehingga ia pun memukul dan menembak Narmada berkali-kali untuk membuatnya mengaku di lain sisi anak buah Azad datang untuk menyelamatkannya lalu ketika Manis akan menembak kembali Narmada yang sudah tidak sadarkan diri tiba-tiba datang seseorang yang menyelamatkannya dan ternyata ia adalah sosok Vikram Rathor yang asli dimana ia benar-benar memiliki wajah yang sangat mirip dengan Azad dan ternyata dia juga sosok pria asing 30 tahun lalu yang diselamatkan oleh Juju kekuatannya sungguh luar biasa bahkan berkali-kali lipat melebihi kekuatan Azad yang membuat semua anggota Azad yang datang pun sangat terpukau saat itu Vikram sempat keheranan melihat wajah Azad yang mirip sepertinya lalu ia pun membawa Azad untuk mengobatinya dan juga membunuh Manis yang saat itu masih mencoba melawan di lensisi Khali Gekkuat saat itu masih berada di Rusia sedang melakukan pertemuan dengan para pengusaha dunia dan ia belum mengetahui kematian adiknya saat itu Khali menyampaikan jika India menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia dan sangat potensial untuk melakukan bisnis apapun oleh karena itulah ia berencana untuk membentuk pemerintah boneka sehingga memudahkan semua sektor bisnis dikuasai oleh mereka semua caranya yaitu dengan memenangkan pemilu India yang akan diadakan dua bulan lagi dengan calon presiden dari kelompok mereka dimana Khali sendiri akan menginvestasikan uangnya untuk membeli suara rakyat sebanyak 20% dan ia mempersilahkan pengusaha lainnya yang tertarik untuk mengisi slot 80% yang tersisa pada saat itulah seorang mafia kelas kakap bernama Matthew pun bersedia untuk membiayai 80% sisanya dan mereka pun melakukan kesepakatan setelah itu barulah Khali mendapat kabar jika adiknya saat ini sudah tiada dengan cepat ia pun langsung kembali ke India dan benar-benar sangat murka di lain sisi Narmada yang juga sudah kembali beraktifitas kini kembali menyusun rencana untuk menangkap suaminya hal itu yang mulai dengan menceritahu asal usul azad dimana ia melukai dirinya sendiri dan masuk ke dalam penjara sebagai tahanan lalu disana ia mengangkut sebagai korban kebohongan azad yang membuat laksmi kemudian mau menceritakan bagaimana masa lalu azad yang sebenarnya dimana pada tahun 1986 azad memiliki seorang ayah bernama fikram rator yang merupakan pimpinan pasukan khusus angkatan darat india sementara ibunya sendiri bernama aishwarya yang juga pandai bela diri suatu hari fikram dipanggil atasannya untuk melakukan misi penyelamatan warga india yang ditawan terori selama 10 hari lalu sebelumnya pihak militer juga sudah mengirim satu peleton berisi tentara kesana akan tetapi mereka semua pulang tinggal nama dan 6 tentara lainnya di sandra sehingga fikram yang merupakan pimpinan pasukan khusus pun kini dipanggil untuk mengemban misi tersebut awalnya fikram dan pasukannya yang terlatih mampu memasuki markas musuh dengan mudah dan melumpuhkan mereka satu per satu namun tak lama kemudian tiba-tiba senjata yang mereka semua gunakan macet dan terpaksa mereka pun melawan dengan tangan kosong karena semakin terpojok untuk menuntaskan misi terpaksa salah satu anggota fikram pun harus mengorbankan dirinya untuk menghancurkan musuh setelah itu semua sandra akhirnya berhasil dibebaskan kemudian fikram dan anggotanya juga mendapat penghargaan dari pemerintah akan tetapi saat itu fikram menyampaikan jika dalam misi senjata mereka tiba-tiba macet dan menurutnya hal ini juga lah yang menyebabkan satu peloton tentara sebelumnya juga gugur dalam tugas fikram pun mengatakan ia sangat kecewa dan meminta petinggi militer untuk menyelidiki pemasok senjata tersebut atas permintaan itu Kali Gekward yang menjadi pemasok senjata pun diadili di pengadilan militer namun saat itu ia mengelak dan mengatakan alasan semua senjata itu macet karena para tentara belum mendapat pelatihan yang cukup untuk menggunakannya oleh karena itulah ia akan memberikan biaya untuk melakukan pelatihan sekaligus juga akan memberikan uang ganti rugi pada setiap tentara yang gugur sebelumnya mendengar penjelasan yang seakan merendahkan tentara itu fikram kemudian mengambil salah satu senjata dan mengarahkannya kepada Kali dari situ fikram membuktikan jika memang senjata yang dipasok oleh Kali bermasalah oleh karena itulah pengadilan militer kemudian memutuskan untuk menghentikan kerjasama pengadaan senjata dengan perusahaan Kali sejak kejadian itulah Kali mulai menyimpan dendamnya dimana suatu malam ia pun memperintahkan anak buahnya untuk menyerang tempat kediaman fikram saat itu fikram dipukul dan disuntikan obat bius sementara istrinya juga dicekik dan dipukul hingga pingsan setelah itu fikram dibawa pergi oleh Kali sementara saat sadar Aizwarya dikejutkan dengan tiga polisi yang saat itu sudah ada di rumahnya dimana polisi itu telah bekerja sama dengan Kali untuk menjebak fikram dan menuduhnya sebagai pengkhianat negara yang telah menjual informasi rahasia demi uang polisi pun memaksa Aizwarya mengaku semua hal ini yang membuatnya sangat marah dan langsung membunuh semua polisi itu setelah itu Aizwarya dinyatakan bersalah dan ia pun akan dihukum mati keesokan harinya Kali datang ke penjara dan mengelok-ngelok Aizwarya dengan mengatakan jika suaminya saat ini telah meninggal karena ia sendiri yang telah menembaknya sebanyak lima kali dan menendang jasadnya dari atas pesawat setelah itu saat Aizwarya akan dihukum mati ia pun tiba-tiba pingsan dan dokter mengatakan jika Aizwarya saat itu sedang hamil sehingga pemerintah memutuskan untuk menunda hukuman mati Aizwarya hingga anaknya berusia lima tahun syukurnya semua narapidana saat itu menerima kehadiran Aizwarya dan selalu menghiburnya setiap hari hingga tak lama kemudian ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Azad Azad pun dibesarkan di dalam penjara dan ia tumbuh menjadi sosok laki-laki kuat meski tanpa sosok seorang ayah singkat singkat cerita Azad kini mencapai usia lima tahun ini artinya Aizwarya harus meneruskan hukuman matinya yang sempat tertunda saat itu ia pun berpesan pada Azad agar ia tumbuh menjadi laki-laki hebat dan bisa membuktikan pada dunia jika ayahnya Fikram Rathor bukanlah seorang pengkhianat selain itu ia juga meminta Azad untuk membuat kehidupan para narapidana di sana lebih baik dan sejahtera karena banyak diantara mereka yang tidak seharusnya masuk penjara Azad saat itu masih bingung dan tidak tahu jika ini adalah perpisahan terakhirnya ia hanya bisa menangis dan berteriak saat melihat ibunya dibawa oleh petugas setelah prosesi hukuman selesai Azad saat itu kemudian dipertemukan lagi dengan ibunya yang kini sudah terbaring tidak bernyawa lagi sejak saat itulah atas amanat Aeswarya Azad kemudian dirawat oleh seorang sipir penjara bernama Kaferi dan ia pun dibesarkan hingga tumbuh dewasa lalu kemudian bekerja sebagai sipir penjara wanita di tempat dulu ibunya juga ditahan mendengar cerita itu Narmada sangat terharu ia yang awalnya ingin menangkap Azad kini malah bangga memiliki suami hebat sepertinya di lain sisi Azad saat itu baru saja siuman ia terkejut saat melihat sosok Vikram yang sangat mirip sepertinya ia juga terkejut melihat petugas polisi yang sebelumnya sempat ia lumpuhkan saat pembajakan kereta dan ternyata polisi itu adalah Juju sosok anak kecil yang dulu telah menyelamatkan Vikram dulu ia pernah berjanji untuk membantu mencari asal usul Vikram sehingga saat bertemu Azad yang mengaku sebagai Vikram saat pembajakan kereta ia pun sangat terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan sosok pria yang ia selamatkan oleh karena itulah ia pun mulai menceritahu siapa Vikram Rator dan mengumpulkan kembali semua anak buahnya yang masih hidup meskipun saat itu Vikram masih belum mengingat siapa dirinya karena ia hilang ingatan setelah ditendang dari pesawat oleh kali dan kepalanya terbentur di atas batu mendengar semua cerita itu Azad sangat terharu karena ini artinya pria yang ada di depannya merupakan ayahnya sendiri yang tak pernah ia temui sejak kecil dimana Azad memang sengaja selama ini menggunakan nama ayahnya sebagai identitas saat melakukan setiap aksinya untuk membuat nama ayahnya harum kembali setelah dulu dituduh sebagai pengkhianat sesuai dengan amanat terakhir ibunya akan tetapi Vikram saat itu tidak mengerti sama sekali yang terjadi karena ia masih tidak mengingat apapun akan tetapi karena kini ia sudah mengetahui jika Azad adalah putranya maka ia pun akan terus melindunginya di lain sisi Narmada dan enam anggota Azad lainnya saat itu dibawa menemui Irani Narmada pun terkejut karena Irani berani melakukan semua ini padanya dan dari situ baru diketahui lah jika Irani telah bekerja sama dengan Kali dan ia juga lah yang telah membocorkan sketsa wajah Azad sebelumnya dari situ Kali kemudian memerintahkan Irani dan pasukannya untuk membunuh Azad Narmada dan putrinya Suji akan tetapi ternyata kejadian ini sudah dipantau oleh Azad dan Fikram melalui CCTV sehingga Fikram pun saat itu bersama anak buahnya kemudian langsung bergegas untuk menyelamatkan cucunya sementara Azad juga pergi untuk menyelamatkan Narmada dengan mudah Fikram mampu menghabisi mereka semua dan menyelamatkan cucunya namun ia sempat kaget saat cucunya itu memanggil namanya papa karena memang sangat mirip dengan Azad di lensisi saat Irani akan menembak Narmada ia dicegah oleh Laksmi hingga kemudian Azad datang dan menyelamatkan mereka saat itu Azad dengan sombongnya mengatakan jika semua polisi ada di bawah kendalinya dan siap untuk menangkap Azad namun ia lupa kalau Azad adalah penguasa penjara dimana ia pun langsung membebaskan semua tahanan dan mereka pun menghabisi semuanya setelah itu Azad kemudian mencari Narmada dan ia menemukan Narmada saat itu sudah berlumaran darah dimana itu adalah darah Laksmi yang telah menyelamatkannya dari Irani Iram yang merupakan seorang dokter berusaha memberikan pertolongan dan mengeluarkan peluru dari tubuh Laksmi namun Laksmi nampaknya sudah tidak bisa bertahan lagi di akhir hidupnya ia pun teringat peristiwa kebocoran gas perusahaan kali yang membuat para anak-anak meninggal karena ia gagal menyelamatkannya lalu setelah itu Laksmi pun meninggal setelah itu mereka pun bertekad untuk terus melanjutkan misi sementara Narmada juga mau bergabung untuk menggantikan Laksmi misi mereka kali ini adalah menggagalkan rencana kali untuk membentuk negara boneka dimana mereka harus merampok semua uang yang akan digunakan kali untuk membeli suara rakyat saat pemilu sementara Narmada saat itu diberikan misi khusus untuk mencuri mesin pemungutan suara yang akan digunakan dalam pemilu keesokan harinya Azad memimpin anak buahnya untuk merampok truk berisi uang milik kali awalnya mereka kewalahan menghadapi pinjaga yang begitu banyak hingga kemudian Fikram dan anak buahnya datang membantu dimana dengan kemampuan mereka sebagai mantan pasukan khusus angkatan darat dengan mudah mereka pun mampu mengatasinya selamat Pasukan bantuan kembali datang. Fikram pun menyuruh Azad untuk mengamankan truk berisi uang, sementara ia dan pasukannya akan mengalihkan perhatian. Saat itu mereka berhasil menangkap Fikram, dan kali menyangka jika yang dihadapannya adalah Azad. Namun tak lama kemudian, ia pun dikejutkan dengan siaran langsung Azad di dalam penjara, yang mengaku sebagai Fikram. Ia mengklaim sudah menguasai penjara, dan menyandra 60 ribu nerapi dana wanita di dalamnya. Menihat hal itu, Kali benar-benar bingung siapa sosok yang ada di depannya. Lalu salah satu anak buah Fikram kemudian mengejeknya, sambil mengatakan jika ini adalah Fikram Rator yang asli, yang merupakan ayah kandung Azad. Akan tetapi saat itu Kali masih kebingungan, bagaimana ia masih bisa hidup, padahal sudah 30 tahun lalu Fikram mati oleh tangannya sendiri. Namun akhirnya, Kali pun dibuat percaya, saat ia melihat sendiri 5 bekas luka peluru di dada Fikram. Sementara Fikram sendiri saat itu tetap cuek, karena ia sama sekali belum mengingat semuanya. Bahkan saat ditanya siapa namanya, Fikram menjawab ia adalah Sinterklas. Sementara itu di penjara, puluhan polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Dan pemerintah juga menunjuk perwira tinggi Madhavan dari Departemen Intelijen India untuk bernegosiasi dengan sosok yang mengaku Fikram di dalam penjara. Saat itu Madhavan, yang menolak berkompromi dengan penjahat pun, langsung memerintahkan 100 pasukan khusus untuk masuk mengambil alih penjara. Akan tetapi, saat itu Azad tetap tenang, karena ternyata ia sudah menyiapkan 60 ribu narapidana wanita dengan senjata lengkap yang siap mengepung mereka. Pimpinan polisi ini pun benar-benar dipermalukan. Ia disuruh keluar dengan tanpa pakaian untuk menyampaikan pesan pada Madhavan agar pihak kepolisian mundur atau mereka akan meledakan semua bom yang sudah dipasang di dalam penjara. Akan tetapi, Madhavan saat itu tidak takut. Ia sengaja melempar batu untuk menguji apakah benar-benar ada bom di sekitar penjara. Setelah mengetahui jika ancaman benar-benar serius, ia pun lalu memerintahkan semua pasukan mundur dan mau bernegosiasi dengan sosok Fikram. Saat itu, Azad menuntut Presiden India untuk menandatangani surat penutupan atas 250 pabrik yang selama ini telah merugikan masyarakat dan menyebabkan polusi di mana-mana. Awalnya, Madhavan mengatakan, jika Presiden India pasti tidak akan memenuhi semua permintaan itu. Akan tetapi, Azad kemudian menunjukkan jika mereka sudah berhasil mencuri semua mesin pemungutan suara. Dan apabila tuntutannya tidak dipenuhi, maka ia akan menghancurkan semua mesin tersebut. Yang akan mengakibatkan pemilu tertunda dan akan berdampak langsung pada kestabilan demokrasi maupun ekonomi di seluruh India. Untuk menanggapi masalah serius ini, Presiden India pun mengadakan rapat darurat bersama semua petinggi negara. Dan hasilnya, mereka semua sepakat untuk memenuhi semua tuntutan dan menutup 253 perusahaan yang diminta. Setelah itu, Azad kembali memulai siaran langsung dan menyampaikan jika identitas aslinya adalah Azad bukan Fikram Rathor. Ia sengaja menggunakan nama ayahnya untuk memperbaiki nama Fikram yang telah dicap sebagai pengkhianat negara. Setelah itu, Azad kemudian menyampaikan permintaan terakhirnya. Ia meminta semua rakyat India untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin dan jangan mau memilih hanya demi uang. Mereka harus memilih berdasarkan latar belakang pendidikannya, rekam jejak kualitas kepemimpinannya, dan juga program apa yang akan mereka lakukan di masyarakat. Karena pemimpin yang mereka pilih adalah orang yang akan menentukan nasi bangsa selama lima tahun ke depan. Baik buruknya negeri ini, maju mundurnya negeri ini, semua berada di tangan masyarakat yang berkesempatan untuk memilih pemimpin terbaik. Setelah itu, Azad kemudian mengembalikan semua mesin pemungutan suara, dan ia juga memerintahkan semua nerapi dana untuk kembali ke dalam tahanan. Akan tetapi tak lama kemudian, Kali datang dan menjadikan Vikram sebagai Sandra yang membuat Azad tidak bisa melawan sama sekali. Azad kemudian diborgol dan dipaksa untuk mengembalikan uang 80 triliun yang dulu ia ambil. Awalnya Azad saat itu tetap tidak merespon, yang membuat Kali kemudian mengancam akan menembak Vikram. Namun ternyata pistol itu macet, bahkan saat dicoba lagi juga hasilnya tetap sama. Peristiwa senjata macet ini pun membuat Vikram teringat masa lalunya saat bertugas, dan tak lama kemudian, semua ingatannya pun kembali pulih. Lalu saat Kali akan menghajar Azad, Vikram pun langsung menghentikannya. Setelah itu, Vikram dan Azad berpelukan, sebelum kemudian mereka berdua bekerja sama menghabisi semua bosunya. Saat itu Azad sempat sedikit kewalahan menghadapi anak buah Kali yang bertubuh raksasa ini. Dan atas bantuan Vikram, mereka pun bisa melumpuhkannya. Kemudian setelah itu, akhirnya Vikram pun berhadapan langsung dengan Kali, dan ia pun menghabisinya. setelah itu Azad menyeret Kali ke tiang gantungan. Lalu, ia melakukan apa yang dulu Kali lakukan kepada ibunya. Setelah peristiwa ini, Madhava dimarahi atasannya karena gagal dalam tugas. Akan tetapi, ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan jika ia ternyata merupakan bagian dari rencana Azad. Lalu lima bulan setelah peristiwa itu, Madhava kembali menemui Azad. Dan ternyata selama ini, ialah yang telah membantu semua misi Azad. Itulah kenapa Azad bisa bebas bergerak dan bisa mendapatkan akses persenjataan. Nah, kedatangan Madhava saat itu untuk menyampaikan jika semua uang Kali yang mereka rampok untuk membiayai pemilu sudah dibagikan pada semua rakyat yang membutuhkan. Ia juga saat itu kembali mengajak Azad untuk bekerjasama memberantas para koruptor yang menyimpan uang mereka di Bank Swiss. Lalu film pun ditutup dengan Azad yang mengajak ayahnya Fikram untuk sama-sama bergabung dalam misi tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!